Jatuhnya sebuah pesawat jenis Boeing 737 yang digunakan maskapai China. Eastern Airlines memicu kebakaran gunung di wilayah Guangxi. China bagian selatan. Belum diketahui jumlah korban jiwa dalam kecelakaan. Ini seperti dilansir mirror.co.uk. Senin, tanggal 21 Maret tahun 2022. Laporan Departemen Penanggulangan Darurat Wilayah Guangxi menyebut jatuhnya pesawat China Eastern Airlines itu memicu kebakaran gunung. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat yang membawa 133 orang itu jatuh di area pegunungan di wilayah China bagian selatan. Sebuah pesawat penumpang Boeing 737 yang membawa 133 orang dari China Eastern Airlines jatuh di distrik tank, Wuzhou, Guangxi, dan menyebabkan kebakaran gunung. Sebut Departemen Penanggulangan Darurat Guangxi dalam pernyataannya. Belum diketahui secara pasti jumlah korban jiwa dalam kecelakaan itu. Disebutkan otoritas setempat bahwa penyelamatan tengah diupayakan di area pegunungan setempat. Saat ini, tim penyelamatan telah dikerahkan dan bergerak mendekat lokasi jatuhnya pesawat, dan jumlah korban jiwa belum diketahui. Imbu pernyataan Departemen Penanggulangan Darurat Guangxi. Sebelumnya, laporan media nasional China, CCTV, menyebut pesawat itu sedang mengudara dari Kunming menuju Guangzhou saat terjatuh di area pegunungan. Baca juga, jatuh di China. Pesawat China Eastern Airlines angkut 133 orang. Data pelacakan Flyradar 24 menyebut pesawat lepas landas dari Kunming pukul 13.11 waktu setempat. Pelacakan penerbangan terhadap pesawat itu berhenti pada pukul 14.22 waktu setempat. Pada ketinggian 3.225 kaki dengan kecepatan 375 knot. Pesawat dijadwalkan mendarat pukul 15.00 lewat 5.00 waktu setempat. Penyebab jatuhnya pesawat China Eastern Airlines ini juga belum diketahui.